Halo, berjumpa kembali dengan video kita saat ini ya Pada kesempatan ini kita akan belajar cara membuat grafik pada microsoft powerpoint Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini Kita buka terlebih dahulu microsoft powerpoint Nah, misalkan kita mau membuat grafik Grafik jumlah siswa Grafik jumlah siswa Kita ketik dulu disini Grafik jumlah siswa Nah, misalnya grafik jumlah siswa pada sekolah kita Kita tambahkan dulu slide-nya Nah, setelah itu kita klik insert untuk membuat grafiknya ya Klik insert Terus kemudian kita klik chart Nah, kita pilih disini jenis grafiknya Nah, ada banyak grafik disini Nah, ini jenis grafiknya ada banyak ya Ini kalau ini grafik biasa Ini grafik lingkaran Ini grafik kesamping ya Nah, ini jenisnya Nah, kita Bikin grafik yang biasa saja Seperti ini misalnya Kita pilih, kita pilih Kita pilih, terus kemudian kita ok Nah Muncul seperti ini ya Ini di powerpoint-nya Nah, disini ada Untuk mengisinya Nah, kategori 1 ini misalnya Disini tadi judulnya kan Grafik jumlah siswa ya Misalnya jumlah siswa kelas 5 misalnya Nah Disini berarti kita isi Dari tahun ke tahun Misalnya dari tahun Sekarang berarti 2021 ya 2021 2020 2020 2019 2018 Nah, disini ada Seri 1, seri 2, seri 3 Nah, kalau untuk grafik biasa Seperti ini Ini kita isi saja Yang satu Yang lain kita hapus Nah, misalnya di tahun 2018 Jumlah siswa kelas 5 Misalnya Misalnya 29 2019 Ada Misalnya 35 2020 Misalnya ada 39 2021 Ada 45 45 Nah, disini Disini kan ada perubahan langsung ya Nah, jika sudah selesai Ini Yang disini Ini kita close saja Nah Maka akan muncul ini ya Nah, ini Ini Seri-seri sini Ini kita buang saja Kita klik Kita delete Nah, seperti ini ya Nah, jadi ada Grafik Jumlah siswa kelas 5 Terus di slide kedua Kan muncul grafiknya Seperti ini Ya, bagaimana Sudah bisa Dimengerti ya Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax